Intro Hai guys, kembali lagi di Vian Channel Kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan pengalaman saya mengenai mengatasi masalah error 261 pada mesin fotokopi Canon ER Advanced Medium Series Dan seperti biasa sebelum kita memasuki di tahap pembahasannya Jangan lupa kalian like dulu videonya, subscribe channelnya, dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan update video dari channel ini Oke kita masuk saja ke tahap yang pertama Sekarang kita masuk saja ke service mode Disini kita lihat history errornya Disini kita bisa lihat solusi yang ditawarkan dari mesin fotokopinya adalah Cek konektor J113 atau J202 Ganti board power supply Ganti board DC controller Tapi sebelum kita melakukan solusi yang ditawarkan oleh mesin Coba kita clear error terlebih dahulu Setelah kita clear error mesinnya Coba kita matikan mesinnya Setelah mesin sudah mati Coba kita hidupkan kembali mesinnya Ternyata mesin masih saja error Kita masuk langkah berikutnya Matikan terlebih dahulu mesin fotokopinya Sekarang kita cabut saja kabel power utama supaya lebih aman Sekarang kita coba buka cover bagian belakang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita buka cover belakang bagian bawah Terima kasih telah menonton! 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 Kita lepas baut board DC kontrolernya Kita coba ganti board DC kontrolernya Kita pasang kembali dengan benar soket-soketnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan kita pasang kembali bautnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ternyata disini mesinnya sudah tidak error Tapi coba kita pastikan dengan cara mencoba cetak hasil Terima kasih telah menonton Dan syukurlah mesin sudah dipastikan benar-benar normal Oke guys mungkin itu saja video kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya Bye